Hingga selasa siang, Devia masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Dr. Selamet Garut. Perempuan 20 tahun ini merupakan pemandu lagu di salah satu rumah karaoke. Ia menjadi salah satu korban pelurunya saroknum polisi di tempatnya bekerja. Devia alami pendarahan hebat karena terkena timah panas di bagian paha kirinya. Korban lainnya Siva alami luka di bagian wajah dan matanya karena serpihian peluru. Setelah dapatkan penanganan, pasien sudah diperbolehkan pulang. Kemudian ke ruang IGD itu kurang lebih sekitar jam 12 lebih seperempat. Langsung dilakukan penahanan atau seperti apa Pak? Langsung dilakukan penahanan. Kondisi terakhir yang saya terima, tadi padu juga tidak terlaluan. Dengan demikian sudah bisa dipastikan kalau kita ke ruang itu juga lebih stabil. Sementara oknum polisi yang terlibat kejadian ini telah ditahan dan masih jalani pemeriksaan intensif di Mapores Garut. Berpangkat Aiptur dan Brigadir saat kejadian keduanya sedang tidak bertugas. Anggota Kedis sedang ada hiburan. Hiburan di sana itu mungkin karena joget-joget, tidak sadar, tidak sengaja, tahu-tahu senjatanya meletus. Meletus ini kemudian tembus ke dinding sebelahnya. Ternyata mengenai korban yang di kamar sebelahnya. Hasil pemisah mentahnya tidak sadar. Masih dalam sarungnya? Nah, ada jualan mabuk. Nah, sementara sedang pemisah berhapus. Dua pemandu lagu tertembak oknum polisi selasa dini hari. Lokasi kejadian di rumah karaoke yang berada di Jalan Merdeka Garut. Ravan Lugina melaporkan untuk NET. Terima kasih.